Warja Suatman, laki-laki pengangguran ini dengan tega membunuh istri dan juga ifarnya, lantaran terbongkarnya pernikahannya dengan si istri muda. Pada 7 Agustus 2012, Warja dan Sunarsi sang istri terlibat pertengkaran karena Sunarsi mengetahui bahwa Warja telah menikah dengan seorang wanita. Sunarsi kemudian mengatakan bahwa ia ingin mengajukan gugatan cerai dan juga meminta hak asuh atas anak mereka yang masih berusia 3 tahun. Bukannya meminta maaf dan memperbaiki keadaan, Warja yang terbakar emosi kemudian menyerang Sunarsi hingga tewas. Adik Sunarsi yang tidak tahu menau juga dibunuh oleh Warja karena tidak ingin adanya saksi mata. Guna menghilangkan jejak, Warja kemudian mengubur Sunarsi dan supiati adik ifarnya di salah satu kamar di rumahnya. Warja juga menutup kuburan itu dengan semen dan keramik. Awal kejahatan ini terbongkar karena para tetangga yang sering didatangi dalam mimpi oleh Sunarsi. Karena tetangga merasa curiga, mereka lantas menghubungi polisi. Dan benar saja polisi menemukan dua jasad wanita terkubur di dalam kamar. Atas kejahatannya tersebut, Warja Suatman terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati.